hai oke bro salam jumpa kembali dengan saya di bahoda vlog sekarang kita ada jalan ke kota untuk belanja sayur ini jalan masuk ke pasar mandika tapi kita lewat jalan soya kecil belakangnya oke bro saya sekarang turun mau beli life jacket ini suasana di dalam tokonya saya mau beli life jacket 14.000 nanti bikin kelihatan saya hari ini saya sudah beli life jacket sekarang kita memujuk ke mobil kita sudah selesai balik life jacket sekarang kita mau pergi ke Pelabungan buat nampil barang halo guys sekarang bro sekarang kita udah memasuki di Pelabungan buat nampil barang di kontener ikuti terus ya kita udah setelah buat karyat kartu semasuknya kita lanjut ke Pelabungan setelah itu waww gila barangnya oke dikarekan boleh ini teman-teman dari ada sementara dalam pengangkatan barang di barang mobil bros dalam bom basar itu akan pekerjaan kayak gimana lah ini dalam proses pengangkatan barang dari kontener ke mobil bros ini dom pun sekuat ini kita sudah selesai berbarang di kontener sekarang kita mau balik oke jadi teman-teman dong kalau baru datang ke kota Ambon kalau bila mana itu minat di hotel di bagian urimes yang atas itu kalau mau ke pasar Merdeka mesti lewat bawah lewat belakang ngampas belok kiri baru terus ikut pantai Losari lewat jembatan pas dapat pasar Merdeka bro jadi lewat situ lebih enak soalnya disitu padat kalau untuk pakai kendaraan sebaiknya jangan lewat situ kalau jalan kaki lewat situ kalau traveling lebih enak soalnya banyak jualan-jualan yang dijajakan di samping jalan mau beli buah juga ada pokoknya macam-macam lah bro oke di pasar Merdeka jalurnya tuh ramai macet jadi teman-teman yang mau jalan sama mobil atau kendaraan roda 2 sebaiknya jangan lewat di jalur pasar Merdeka soalnya macet macet lah oh hati-hati ini kalau terjebak deng mobil di dalam pasar Merdeka ini jalan macet parah bro ini kalau terjebak deng mobil di dalam pasar Merdeka ini kira-kira bisa 20 menit dua lima menit keluar kita bisa lulus dari macet di dalam pasar ini bro ini 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 suasana di di dalam pasar Merdeka memang memang dalam kesehariannya memang kalau kita kalau jalan kalau jalurnya lewat dalam pasar Merdeka itu mungkin jalan kaki itu paling mantap tapi paling mantapnya jangan siang kalau jalannya musti pagi atau di sore hari banyak kalau siang kita jalan lagi itu panas sekarang betah mau turun Bali semangka sama lemon kemarin itu betah sudah jadi betah teman disini namanya emang nanti betah turun betah kemarin betah teman ini dia ada telepon apa nanti nanti nunggu depan Bali betah ya abis datang kembali diri apa nanti betah semangka lapan buah nanti sama lemon bikin lima kilo aja lemon manis yo si tolong lama sab bro nanti ya abang jangan terlalu basah-basah leka bikin dia selang-selang sab mana-mana satu kilo berapa seng seng bisa dalapan bagaimana bosku bisa gak seng bro sembilan kah oke siap kawan kalau lemon lemon 1 kilo lemon 1 kilo berapa 11 ribu ya oke siap lemon 5 kilo juga kalau begitu bro oke bro ya nanti bikin nota ya bro jadi bro-bro dong kalau mau bali buah betah rekomendasi di jembatan botong merah diturun-turun sedikit tuh sablah kiri nah ini yang penjual ini dia jual murah bro teman-teman kalau mau beli semangka kan nah bunyinya kayak gini bro dia isi bagus baru ini 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 terus juga di semangka 82 kanal 26 kilo sekarang sama jeruk jeruk manis sama kilo ini segelonya kenal 9 ribu ini oke bro sekarang kita mau ambil barang di tempat kesanan aku barangnya campur macam-macam ada sawi ada kol apa tapi tidak pakai 6 kilo aja oke siap apa lah ya bawang merah bawang putih bawang merah bawang putih cabai besar lah ini betapa barang-barang yang mau ambil ya ini saya punya barang-barang yang mau ambil bro banyak burung banyak burung kol dua ya kita barang belanjaan yang gue udah bawa itu bro masih banyak lagi barang masih banyak ya yang ditas-tas merah itu kita pun semua barang banyak bang jadi kita rutinitas setiap hari itu memang kayak gini sudah ini kalau belanja di pasar itu memang barang ini kayak gini itu bunci sama cabai besar itu pari ini ini belanja saya ini hari nanti mungkin dalam minggu-minggu ini lagi saya akan belanja lagi terima kasih